Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Horror kantor cimahi Tau selama lama kita ke ceritanya Sering kali keadaan memaksa kita untuk menghadapi situasi yang sangat mengucinyali Rintihan ceritaan hati yang ketakutan Seperti gak ada yang mendengar atau peduli Tinggal bergantung pada diri sendiri Sendirian nyaris tengah malam Di tempat yang baru saja aku temati Suasananya sangat sepi Di lahan luas yang atasnya berdiri dua bangunan Di rumah yang gak terlalu besar ini Aku seorang diri di ruang tengah menonton televisi Biasanya jam sepuluh sudah lelap tertidur Tapi malam ini beda Aku sama sekali belum merasakan kantung Mata terus memperhatikan layar TV Sampai ketika Sesuatu mulai terjadi Ada sekelebat bayangan bergerak di depan rumah Aku melihatnya dari balik tirai jendela Seperti ada yang melintas dari kanan ke kiri Tapi gak bersuara sama sekali Tentu saja aku penasaran Kemudian Berjalan mendekat ke jendela Lalu membuka tirainya Gak ada siapa-siapa di luar Sepi dan kosong Terang lampu teras Memastikan semua itu Aku hanya melihat bagian belakang bangunan besar Yang ada di depan rumah Bangunan besar yang berfungsi Sebagai kantor tempatku bekerja Itu pun kosong sama sekali Kalau gak ada siapa-siapa Lalu bayangan siapa Yang tadi melintas Tiba-tiba merinding Lalu aku mematikan lampu tengah Dan bergegas kembali duduk Di tempat semula Setelah itu Sejenak pikiran teralihkan Dengan menonton acara TV Tapi ketenangan hanya sebentar Karena lagi-lagi Aku melihat ada bayangan hitam Kali ini lebih jelas Bayangan yang terpampang pada tirai Cukup bagiku Untuk memastikan Kalau itu Adalah bayangan manusia Dia berdiri diam Seperti sengaja Untuk tepat berada di depan jendela Pak Asep Sengaja aku memanggil bertanya Setelah beberapa belas detik Hanya terpaku memperhatikan Namun gak ada jawaban Pak Asep adalah OB kantor Yang baru beberapa hari belakangan Aku kenal Bayangan itu masih terus berdiri Masih juga gak bergerak Melihat itu Sekali lagi aku bangkit dari duduk Lalu mendekati jendela Sempat ada ragu Sebelum akhirnya Aku membuka tirai Rasa penasaran yang memaksa semuanya Gak ada siapa-siapa di luar Bayangan itu tiba-tiba hilang Pemandangan itu yang terlihat Setelah sudah ada cukup celah Untuk mengintip Pada detik inilah Ketika aku mulai merasa Ada yang gak beres Ada sesuatu di rumah ini Di lingkungan kantor ini Beberapa menit sebelum jam 12.30 malam Aku memutuskan untuk masuk kamar Bukan karena mengantuk Tapi karena semakin merasa Ada yang aneh Ada yang jenggal Udara cimai yang cukup dingin Menjadi semakin dingin Aku sendirian Di dalam rumah Di belakang kantor Kantuk belum datang juga Aku terbujur kaku Berselimut sebatas dada Berharap semoga gak ada kejadian apa-apa Waktu terus bergulir Menit berganti menit Perlahan melewati tengah malam Sesekali coba mengalihkan pikiran Dengan membuka ponsel Berselancar memberatikan lini masa Media sosial Tapi hanya sebentar Setelahnya aku kembali tersadar Kalau sedang berada di dalam situasi Yang menggugah nyali Suasananya sangat sepi Hanya terdengar sesekali suara mesin kendaraan Yang melintas Di jalan depan kantor Itu pun hanya sayup terdengar Karena jaraknya cukup jauh Selebihnya Yang gak ada suara lain lagi Oh iya Ada pohon besar Yang berdiri di samping bangunan mes Yang sedang aku tempat ini Sesekali angin malam Bertiup menggorang daun Dan ranting pohon itu Tentu saja menghasilkan suara Walau gak terlalu bising Tapi lamunan terhenti Ketika mataku menangkap Ada pergerakan pada celah sempit Di bawah pintu kamar Lampu ruang tengah Yang tadi sebelum masuk kamar Aku nyalakan Ternyata malah menjadi salah satu faktor Pemberi keseraman berikutnya Dari celah bawah pintu Aku melihat ada segelebat bayangan Yang bergerak Dari depan ke belakang Kemudian sebaliknya Pergerakan yang tentu saja Menandakan seperti ada seseorang Yang sedang berjalan Di ruang tengah Siapa itu? Gak tahu Aku gak punya nyali Untuk membuka pintu mencari tahu Gak ada suara sedikitpun Juga suara langkah kaki Atau apapun Tapi bayangan itu Terus saja seperti mondar-mandir Di ruang tengah Yang sungguh membuat ketakutan Ketika melihat kalau sepertinya Sang empunya bayangan Tiba-tiba berhenti bergerak Lalu berdiri diam Tepat di depan pintu Tapi hanya sebentar Kemudian bergerak lagi Aku menarik selimut sampai wajah Hanya menyisakan kedua mata Untuk terus memperhatikan situasi Kejanggalan seram ini Terus berlanjut Hingga lewat dari jam 1 Bayangan itu terus bergerak Di ruang tengah Tanpa suara Sementara aku memperhatikannya Sambil berharap Semua kegiatan itu Hanya terus berlangsung Di luar kamar Tapi ternyata Harapan gak jadi kenyataan Ketika aku melihat Kalau gagang pintu kamar Secara perlahan bergerak sendiri Seperti ada yang sedang Mencoba membuka pintu dari luar Entahlah Aku lupa Apakah tadi sudah menguji pintu Atau belum Pikiranku mulai Dan semakin kalut Ketika gagang pintu itu Mulai bergerak-gerak Cukup lama hal ini terjadi Sekitar beberapa menit Tapi pintu masih terus Dalam keadaan tertutup Tapi akhirnya Yang saat aku takutkan Terjadi juga Pintu akhirnya mulai terbuka Meski perlahan Keringat dingin mengucur jatuh Dari upun kepala Dada sesak Karena nafas tersengal ketakutan Sementara pintu terus bergerak terbuka Sentimeter demi sentimeter Lampu ruang tengah Masih menyala Terangnya menyelma Jadi garis cahaya Yang masuk ke dalam kamar Karena pintu mulai terbuka Lalu membuat celah Aku menarik badan Hingga akhirnya Jadi berposisi duduk Di pocok tempat tidur Masih berselimut Masih terus memperhatikan semuanya Entah berapa detik kemudian Akhirnya aku dapat melihat sosok Yang sedari tadi Sedang membuka pintu Kamar dalam keadaan gelap Sementara lampu ruang tengah Menyala terang Hal ini membuat pandanganku Menjadi silu Walau alhasil Hanya dapat melihat sosok seram itu Dengan bentuk silet bayangan hitam Iya Sosok seram Dia berdiri mendorong pintu kamar Membukanya lebar-lebar Sosok berbentuk seorang laki-laki Aku sama sekali Gak bisa melihat wajahnya Karena itu tadi Cahaya lampu ruangan tengah Membuatnya Hanya terlihat seperti bayangan hitam Dia berdiri diam Seperti memperhatikan Ketika pintu benar-benar Sudah terbuka lebar Siapa ini Mau apa dia Tuhan Aku sangat ketakutan Jantung seperti berhenti berdetak Rasanya kesulitan sekali bernafas Dadaku sesak Semua semakin menjadi-jadi Ketika dia kemudian mulai bergerak Bergerak masuk ke dalam kamar Mendekati aku Yang sedang diambang batas kesadaran Sosok seram bergerak melayang Perlahan Terus mendekat Sampai jarak kami Hanya tinggal menyisakan beberapa langga saja Aku masih melihatnya berbentuk bayangan hitam Diambang batas kesadaran Ketakutan menyeruak memenuhi pikiran Aku terus mengikuti pergerakannya Sampai akhirnya Dia berhenti Tepat di sisi tempat tidur Beberapa detik kemudian Andingnya suasana semakin mencegap Ketika aku mendengar suara geraman tertahan Sosok itu seperti menggerak Pelan Tapi seram Gak kuat Lalu seketika Semua menjadi gelap Setelah itu Aku gak ingat apa-apa lagi Aku Robi Umurku masih 28 tahun Ketika peristiwa ini terjadi Pada tahun 2017 lalu Awalnya Tahun 2014 Aku diterima bekerja Pada salah satu perusahaan agensi Kebetulan waktu itu Perusahaan ini masih baru berdiri Dan masih memiliki kantor di Jakarta saja Tapi seiring perjalanan waktu Perusahaan berniat Untuk mengembangkan sayapnya Salah satu sasaran Untuk perluasan Adalah di Jawa Barat Nah Akhirnya pada awal tahun 2017 Perusahaan Merealisasikan niatnya Dengan mendirikan kantor perwakilan Di Jawa Barat Entah apa alasannya Sampai akhirnya Para atasan Memutuskan untuk Menyewa satu bangunan Yang berbentuk rumah besar Untuk dijadikan kantor Kantor baru kami ini Letaknya di Cimahi Bukan di Bandung Aku yang lahir dan besar di Jakarta Akhirnya malah ditugaskan Untuk bekerja di Cimahi Singkatnya seperti itulah Kira-kira Di kantor ini Tanggung jawab dan perananku Diperluas lagi Posisiku langsung dibawa Pimpinan cabang Bin Nanti di Cimahi Gak perlu nyari-nyari kos lagi Ada rumah kecil di belakang kantor Yang bisa jadi tempat tinggal lo Dan karyawan lainnya nanti Jadi invest lah kira-kira Begitu Pak Wisnu setelah kami Selesai final meeting Mengenai kantor cabang Cimahi ini Kalimat yang membuat langkahku Semakin ringan Dalam prosesnya Dua atau tiga kali Aku sudah datang berkunjung Ke Cimahi Sebelum kegiatan perusahaan Berjalan normal Untuk survei Dan pemetaan Ruang lingkup kerja Kira-kira begitu istilahnya Kantor ini letaknya Di perbatasan antara Cimahi Dan Bandung Wilayah yang masih tergolong rame Tapi Letaknya gak persis Di sisi jalan utama Masih harus masuk beberapa puluh meter Ke semacam perumahan Yang isinya Rumah-rumah besar semua Benar seperti para atasanku bilang Bentuknya merupakan rumah besar bertingkat Halamannya luas Aku gak tau pasti Ini rumah peninggalan zaman Belanda Atau bukan Tapi kalau dilihat dari bentuk Dan struktur bangunannya Sangat tampak kalau desainnya Merupakan arsitektur klasik Pokoknya Tipikal rumah-rumah zaman dulu Kalau di Bandung Rumah-rumah yang bentuknya seperti ini Masih banyak bisa kita lihat Di jalan Cipaganti Dan Juanda Sudah kebayangkan bentuknya Juga benar Kata Pak Wisnu Di bagian belakang bangunan rumah besar bertingkat ini Ada lagi satu bangunan berbentuk rumah Yang ukurannya lebih kecil Namun masih sama desainnya Rumah zaman dulu Rumah kecil ini Yang akan aku tempati Selama tinggal Dan bekerja disini nantinya Ketika survei inilah Pertama kalinya aku bertemu Dan berkenalan dengan Pak Asep Beliau yang nantinya akan bertugas Sebagai sekuriti kantor Pak Asep merupakan putra daerah Cimahi Tinggalnya gak jauh dari kantor Mas Robin Nanti tinggal di mes sama siapa lagi Tanya Pak Asep Pada suatu ketika Ada orang kantor Dari Jakarta juga Pak Vian namanya Nanti dia akan datang Kalau kantor sudah siap Iya Nantinya Baru hanya aku Dan Vian saja Yang akan tinggal di mes belakang Hampir semua karyawan di kantor Cimahi ini Adalah orang baru Dan hampir semuanya Bertempat tinggal di Cimahi Atau Bandung Jadi mereka gak perlu Menggunakan fasilitas mes Yang ada Pada suatu minggu siang Pertengahan 2017 Aku dengan tas ransel besar Berisi pakaian Dan segala perlengkapan Sampai juga di Cimahi Untuk memulai bekerja Pada Senin esoknya Pak Asep menyambutku di kantor Dengan senyumannya Dia sendirian menungguku Sejak pagi Katanya Harusnya aku datang bersama Vian Tapi pada detik-detik terakhir Dia memutuskan untuk berangkat Senin pagi Dari Jakarta Karena ada keperluan mendadak Karena itulah Akhirnya aku berangkat sendirian Oh iya Aku gambarkan sedikit Tentang bangunan kantor ini Lantai bawah berisi beberapa ruangan besar Disini ada resepsionis Ruang meeting kecil Ruangan pimpinan cabang Dan beberapa ruangan lain Di lantai atas Ada ruang meeting lebih besar Beberapa ruangan yang diperuntungkan Bagi manajemen proyek Akulah orangnya Yang diberi tanggung jawab Mengenai ini Ruanganku letaknya di sudut belakang Persebelahan dengan gudang kecil Yang waktu itu Isinya belum banyak Untuk menuju ke sana Harus melewati beberapa ruangan lain Termasuk ruang meeting tadi Begitulah gambaran singkat bangunan utama Sedangkan rumah kecil di belakang Mes tempat tinggalku Bentuknya rumah gak bertingkat Rumah biasa Dengan tiga kamar di dalamnya Tapi ya gitu Sejak pertama kali menginjakan kaki di kantor ini Isi pikiranku Langsung melanglang buana Kepuluhan tahun di belakang Suasana bangunan rumah ini Sangat zaman dulu Mungkin karena bentuknya Menunjukkan seperti itu Selain itu aku juga merasakan ada yang aneh Perasaan yang gak biasa Sulit menjelaskannya Disini beberapa kali aku merasa Seperti ada yang sedang memperhatikan Entah siapa Tapi Mengesampingkan itu semua Lingkungan rumah dan perumahan disini Sangat nyaman Untuk dijadikan sebagai kantor Hari minggu itu Aku habiskan berbincang Dengan Pak Asep Banyak bahasa yang tertuang Dari pekerjaan sampai urusan keluarga Mas Robi Nanti malam saya izin pulang ya Semalam sudah menginap disini Tiba-tiba Pak Asep bilang begitu Tenang Disini aman kok Kalau malam keamanan Dipegang oleh sekuriti kompleks ini Saya kenal semua Lanjutnya Oh iya Pak Silahkan Tapi kalau bisa pulangnya Malam saja ya Pak Temenin saya ngopi-ngopi dulu Aku benar-benar lupa Kalau Pak Asep Tentu saja harus pulang ke rumahnya Aku pikir Dia akan menginap disini Ah Aku yang menakut ini Akan susah untuk tidur Di tempat baru seperti ini Kalau tahu begini Aku berangkat Senin pagi Juga seperti pian Malamnya Pak Asep menunaikan janji Menemani aku sampai hampir jam 10 malam Sebenarnya dalam hati aku berharap Pak Asep mau untuk menginap disini Tapi apa daya Aku gak berani memintanya Benar seperti itu Medekati jam 10 malam Pak Asep pamit pulang Tenang aja mas Sekuriti disini Patroli terus kok Kalau ada apa-apa Telepon saya aja Begitu kata Pak Asep Sebelum pulang Ah Tapi tetap saja Aku gak bisa tenang Setelah Pak Asep pulang Aku harus melewati malam pertama Di mes kantor baru Malam pertama yang sungguh sangat menyeramkan Kisahnya sudah aku ceritakan Di awal tadi Pagi harinya Aku tersadar sekitar jam setengah 7 Dibangunkan oleh suara ketukan pintu Pak Asep Syukurlah Aku akhirnya Bisa melewati malam yang menyeramkan Hari-hari berikutnya Aku gak sendirian lagi Karena ada Vian Yang akhirnya datang Dan tinggal bersamaku di mes Seperti yang aku bilang Di awal tadi Lingkungan kantor ini Punya aura yang agak aneh Bangunannya seperti Endak bercerita Seringkali juga merasa Kalau seperti ada yang sedang Memberhatikan Entah siapa Lalu Banyak kejadian Yang aku dan teman-teman kantor alami Tentang bayangan hitam Ternyata setelah peristiwa malam pertama itu Aku masih beberapa kali Melihat penampakannya Entah itu di depan mes Di dalam mes Di alaman Atau malah di dalam kantor Pada jam kerja Pernah suatu malam Ketika sedang terpaksa Aku harus kembali ke ruang kerja Karena ada barang yang tertinggal Ketika sudah berada di lantai atas Dan barang yang aku maksud Sudah dalam genggaman Tentu saja aku berniat Untuk turun Dan kembali ke mes Tapi betapa terkejutnya Ketika aku melihat bayangan hitam itu Muncul lagi Dia berdiri di lorong menuju tangga Lorong itu adalah satu-satunya jalan Yang harus aku lalui Kalau mau turun Gak ada jalan lain Beberapa saat lamanya Aku diam berdiri Hanya bisa memperhatikan dalam ketakutan Menunggu sosok hitam itu pergi Selain bayangan hitam Ada beberapa penampakan Dalam bentuk lain Bukan hanya aku yang melihatnya Tapi rekan kerja lainnya juga Tapi Ada satu sosok seram Yang paling sangat aku takuti Menyebutnya namanya pun Aku gak berani Menurut cerita Dari beberapa teman Sosok seram ini Beberapa kali Muncul di lingkungan kantor Ada yang pernah melihatnya Di ruang meeting Di lantai satu Dan ruangan lainnya Ada juga yang bilang Pernah lihat dia Sedang berdiri Di bawah pohon mangga Yang ada di belakang Yang letaknya Persis di samping bangunan mesku Pokoknya seram Tapi untungnya Aku sama sekali belum pernah melihat penampakannya Belum Sampai akhirnya Aku mengalami satu peristiwa Yang melipatkan beliau ini Pada suatu malam Di tahun 2019 Aku baru pulang Dari kunjungan event Di Bandung Timur Belum terlalu malam Masih jam 10 Saat itu aku sudah tahu Kalau Fian sudah pulang ke Jakarta Jadi aku akan sendirian Permalam di mes Setelah memarkirkan mobil Di depan kantor Aku lalu berjalan ke belakang Tapi sebelumnya Ketika masih di dalam kendaraan Aku melihat Pak Asep Masih sedang membereskan ruangan Depan kantor Kami hanya bertegur sapa Dari kejauhan Melihat masih ada Pak Asep Aku jadi tenang Gak terlalu sendirian Jadinya Aku yang sudah sangat lelah Sesampainya di dalam mes Memutuskan untuk langsung mandi Kemudian istirahat Benar adanya Selesai mandi Aku langsung rebah Di tempat tidur Lalu hilang Masuk ke alam mimpi Nyenyak terlelap Tapi gak sampai pagi Entah pukul berapa Aku malas terjaga Bangun dari tidur Ada suara seperti itu Di cendela kamar Seperti ada yang sedang Mengetuk-ngetuknya dari luar Karena itulah Aku jadi terbangun Masih setengah sadar Aku bertanya-tanya Dalam hati Suara apa itu gerangan Terdengar berulang kali Dengan jeda yang gak lama Enggak Aku gak berani untuk mendekat Apalagi membuka cendela Gak ada nyali untuk itu Yang ada Aku malah menarik selimut Menutup nyaris seluruh badan Ketakutan Ingin sekali rasanya untuk mengabaikan Lalu tidur lagi Tapi gak bisa Aku bukan orang yang bisa seperti itu Tapi Aku sedikit sudah agak tenang Ketukan bunyi duk-duk itu Hilang Tapi hanya sebentar Karena berikutnya Suara berganti Dengan yang lebih menyeramkan lagi Jendela kamar Yang bentuknya merupakan jendela kayu Dengan lubang-lubang kecil memanjang Menjadikan suara-suara itu Jelas terdengar Sekali lagi aku merinding Semakin ketakutan Ditambah Sesekali suara duk-duk masih terdengar Sampai akhirnya aku gak tahan lagi Pelan-pelan berdiri Lalu berjalan keluar kamar Di ruang tengah Beberapa saat lamanya Aku hanya berdiri diam Masih bingung Harus melakukan apa Sampai akhirnya Aku berpikir untuk menuju mobil saja Lalu pergi keluar meninggalkan tempat ini Aku gak mau lagi bermalam dalam cekam Ya sudah Aku bergegas Mengambil kunci mobil Setelah siap pergi Aku lalu melangkah Untuk keluar rumah Setelah sudah berada di depan pintu Timbul rasa ragu Untuk membukanya Gak tahu kenapa Tapi tekadku sudah bulat Aku harus pergi dari sini Ketika tangan sudah menggenggam gagang pintu Entah kenapa Aku penasaran Untuk melihat keluar terlebih dahulu Tangan kiriku lalu perlahan Membuka tirai jendela Membuat celah untuk mengintip Aku melempar pandangan Menyisiri seluruh luar rumah Dari teras Sampai batas jangkuan penglihatan Terus aku perhatikan setiap sudutnya Sampai akhirnya Pandanganku terhenti Ketika melihat ada sosok Yang sedang berdiri di bawah remang cahaya Berdiri di jalur sebelah kiri Yang akan aku lewati Kalau tidak menuju depan kantor Di samping bangunan kantor Aku melihat makhluk yang paling aku takuti Aku melihat pocong Jarak yang cukup jauh Kira-kira 20 meter Ditambah pencahayaan yang kurang Tapi aku masih bisa melihat sosok menyeramkan ini Dalam keremangan Dia berdiri diam Seperti sedang memperhatikan Reflek Aku langsung menutup tirai Lalu mundur beberapa langkah Jantungku berdegup kencang Keringat dingin mulai jatuh percucuran Namun aku tetap bertekad untuk pergi Tapi entah Bodo atau bagaimana Kemudian aku malah kembali maju Mendekati jendela Lalu membuka lagi tirainya Tuhan Ternyata pocong itu Masih ada Tapi posisinya Sudah berbeda Kali ini lebih dekat Dari sebelumnya Kira-kira Hanya tinggal 10 meter Jarak kami Aku semakin jelas Melihat penampakannya Semakin jelas Melihat bentuknya Sosok jenasa Berbalut kain putih kusam Dengan ikatan Di beberapa tempat Nyaris menangis Aku lalu nekat Mengerahkan seluruh tenaga tersisa Untuk membuka pintu Kemudian sambil setengah menunduk Aku lari Kelewat jalur yang ada Di sebelah kanan kantor Dari sudut mata aku bisa melihat Kalau pocong itu Masih ada Masih berdiri di depan Bangunan mes Sesampainya di depan Aku langsung menuju mobil Lalu bergendara pergi Keluar Meninggalkan kantor Dan mes seram itu Itulah akhir cerita dari Horror kantor Cimahi Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya